selamat menikmati dan ada di jalan yang diridui oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya amin ya Allah ya rabbal alamin oke berjumpa lagi dengan saya di channel Al-Madani Oficial di video kali ini saya sudah berada di lokasi tanah wakafnya Usman bin Affan yang kemarin videonya itu hotel wakaf bin Usman nah sekarang saya sudah berada di lokasi tanah wakafnya Usman bin Affan oke sebelum melanjutkannya seperti biasa yang baru menemukan channel saya silahkan simak videonya like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang lainnya yang sudah subscribe di channel saya dan mendukung channel saya dan support channel saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih saya doakan semoga kita semuanya dikasih kelancaran amin ya Allah ya rabbal alamin oke simak terus videonya sampai selesai nah guys ya ini lokasinya tanah wakaf Usman bin Affan tuh ya ini arabnya ini inggrisnya ya oke oke inilah lokasinya tanahnya ya kebunannya ini guys ya mas Allah mungkin kurang lebih dari 2 hektare lah ya ini seperti ini ini mungkin sejarahnya ya teman-teman udah tau ya sejarahnya ini jadi saya tidak akan membacakannya karena udah banyak channel-channel lain pun yang membacakan sejarahnya guys karena kalau saya bacakan sejarahnya ini terlalu lama guys ya lama banget saya mengupdate ini dari perkebunan tanah wakafnya Usman bin Affan ya guys nah seperti inilah kebunnya ya ini sekarang disini sudah apa sudah bagus jalannya atau trotoarnya disekitar sini guys ya jadi ini perkebunan kormanya ya nah ini perkebunan ini sekarang sudah dikelola oleh menteri pertanian ya guys menteri pertanian Arab Saudi bagian Madinah guys nah jadi nampaknya tidak seberapa ya tapi Masya Allah di sini kebarokahannya guys tanah ini sampai bisa berdiri hotel ya yang kemarin saya upload jadi ini pintu gerbangnya guys untuk masuk kebunnya tuh kita gak bisa ke dalam guys ya pernah ditutup jadi inilah lokasinya guys ini lokasinya dekat banget ya dari Masjid Keblaten sekitar ada sekitar 2 kilo lah ya atau 1 kilo setengah seperti itu guys disini sekarang kondisinya jalannya mantep ya trotoarnya bagus juga sudah selesai renovasi ya trotoarnya itu guys secara pengairannya ya di dalam itu bisa dilihat bagaimana yaitu yang hitam-hitam itu cara pengairannya guys ya jadi kesemuanya pokok pun seperti itu inilah kebarokahannya tanah atau wakaf ya yang namanya wakaf infak bersedakah itu itulah kebarokahannya guys ini udah terbukti di Madinah ya dan mudah-mudahan teman-teman pun ya bisa melakukannya guys jadi sekarang posisinya seperti ini ya lokasinya gitu posisi lokasinya guys bersih banget ya menurut saya ini kurang lebih guys ya 2 hektare mungkin ya kurang lebih 2 hektare karena ini disini kosong guys ya nah ini sumurnya itu yang bisa dikatakan bir-birnya itu bir itu sumur guys ya menurut orang sini itu bukan menurut bahasa orang sini itu bir itu adalah sumur guys nah ini sumurnya ya tuh pakai apa selang atau apa pipa ya dari bawah nggak kurang jelas ya guys yang di dalam nah itu dia itu yang pakai pipa itu dari bawah itulah sumurnya yang dulunya bir-bir masa Allah sampai berapa tahun sekarang ya dari zaman para dari zaman nabi dan para rasul guys masuk Allah nah jadi tidak ada lagi ya guys karena di pagar tidak bisa masuk cuma disini aja ya guys oke 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 ini guys kalau dibacakan sejarahnya panjang banget ya bisa mungkin setidaknya setengah jam disini aja gitu ya jadi ya mungkin para teman-teman semuanya udah pada udah pada mengetahuinya ya tentang sejarah ini Bir Usman ini jadi saya lokasinya aja ya guys men-share karena kemarin saya mengunggah videonya Hotel Wakaf Bir Usman Usman bin Affan sekarang saya memberitahu lokasinya Bir Usman tanah wakafnya Usman bin Affan ya seperti itu guys ya oke guys video dari saya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya seperti biasa guys yang baru menemukan channel saya silahkan simak videonya like subscribe komen dan share ke media sosial yang lainnya yang sudah subscribe di channel saya dan mendukung channel saya saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kita semuanya diberi kelancaran amin ya Allah ya robbal alamin dari almadani ofisial terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh